Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kembali lagi bersama saya di channel YouTube Ah Matawe di video kali ini saya akan membahas suatu koin yang ada di indodax yang potensinya untuk tahun ini bahkan bulan ini akan naik Oke sebelum lanjut ke videonya buat kalian yang belum mendaftar di indodax ini kalian bisa langsung cek link yang ada di description box untuk cara meregister atau mendaftar di indodax ini disini saya akan sertakan di pojok kanan atas disitu kalian bisa klik untuk cara mendaftar di indodax ini Oke disini kita akan membahas koin yang bernama sil atau silika Oke disini ini kenapa saya membahas koin silika ini karena menurut saya untuk koin silika ini prospeknya sangat bagus disini juga untuk price IDR nya sangat murah di sekitar seribu rupiah dan buat kalian yang ingin membeli koin silika ini kalian bisa beli mulai dari sekarang karena prediksi saya untuk satu tahun atau dua tahun kedepan untuk koin silika ini prospeknya sangat bagus tapi di video kali ini saya tidak memaksa kalian untuk membeli koin ini karena disini saya memberikan referensi buat kalian yang masih bingung membeli koin apa di tahun 2021 ini disini saya juga memiliki beberapa koin silika ini untuk saya hold jangka panjang Oke disini kita lanjut saja ke videonya Oke disini kita akan membaca grafik dari koin silika ini Oke disini kita langsung saja menuju chart dari koin sil ini Oke di video kali ini saya menggunakan indikator bernama moving average exponential buat kalian yang ingin menggunakan indikator yang saya gunakan di video kali ini kalian bisa cek link yang ada di description box atau saya akan lampirkan di baju kanan atas untuk cara menggunakan moving average exponential ini Oke langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mengubah time frame nya disini dari time frame 15 menit saat kalian bisa ubah ke satu jam disini saya akan ajarkan membaca indikator moving average exponential ini disini jika moving average exponential mengalami persilangan dari warna biru hijau kuning dan merah disitu kalian boleh membeli koin ini tapi disini di khususkan untuk para trader yang bermain scalping atau bermain di jangka pendek jadi untuk di jangka panjang kalian tidak perlu membaca atau memantau chart dari koin silika ini dan disini kalian bisa menjualnya atau menunggu hingga moving average exponential ini mengalami persilangan oke disini saya contohkan jika terjadi downtrend nah disini bisa kalian lihat dari moving average pts exponential ini mengalami persilangan untuk downtrend disini dari warnanya sudah terbalik dari tadi yang mengalami uptrend disini jika warna merah kuning hijau dan biru disitu kalian tidak boleh membeli koin ini untuk sementara waktu karena disini sedang mengalami downtrend disini kalian boleh membeli koin silika ini jika terjadi persilangan biru hijau dan merah disini saya ubah ke timeframe 4 jam disini untuk di tim frame 4 jam cukup terlihat jelas disini untuk indikator yang saya gunakan ini disini bisa kalian lihat dari moving average exponential nya sudah mengalami persilangan disitu kalian boleh membeli koin ini dan disini kalian bisa menjualnya di titik tertingginya jika mengalami persilangan downtrend sampai disini teman-teman sudah paham jika kalian belum paham mengenai indikator yang saya gunakan di video kali ini untuk lebih jelasnya kalian bisa cek video saya tentang indikator trading di indodax ini oke mungkin itu pembahasan dari trend atau membaca candlestick dari koin silika ini oke disini kita masuk ke koin market cap disini untuk koin sil atau silika ini ada di urutan 54 versi koin market cap dan untuk US dollar nya disini ada sekitar 0,07 US dollar disini sudah menalami penaikan hingga 2 persen disini untuk market cap nya ada sekitar 871 juta US dollar dan untuk volume 24 jam nya ada sekitar 100 juta US dollar dan untuk supply yang sudah beredar disini ada sekitar 52 persen atau 10 miliar koin sil dan untuk maksimal supply nya ada 21 miliar koin sil oke disini buat kalian yang belum mengetahui apa sih itu koin sil disini saya akan bahas di video kali ini oke di sini buat kalian yang belum tahu apa sih itu koin silika ini koin silika adalah publik blockchain tambah isin yang dirancang untuk menawarkan trok bot tinggi dengan kemampuan untuk menyelesaikan ribuan transaksi per detik jadi koin silika ini menggunakan sistem bernama sharding disini untuk sistem sharding nya memungkinkan para pengguna atau investor melakukan transaksi yang sangat cepat karena di sistem sharding ini untuk transaksinya akan masuk atau terkirim setelah beberapa detik jadi di sini untuk koin silika ini untuk prospek kedepannya atau di masa depan menurut saya sangat bagus nah sampai disini gimana menurut teman-teman disini menurut saya sih koin silika ini dengan menggunakan sistem sharding ini di masa depan sangat dibutuhkan karena untuk pertransaksinya bahkan ribuan bahkan jutaan transaksi bisa diproses hanya dalam beberapa detik jadi untuk masa depan dibutuhkan kecepatan untuk berbagai transaksi Oke disini kalian bisa baca sendiri untuk pengembangan kerja resmi dimulai silika pada bulan Juni 2017 dan tesnet berlitinggal Maret 2018 sedikit lebih dari satu tahun kemudian pada Juni 2019 platform meluncurkan mynet token dan utilitas asli silika ini digunakan untuk memproses transaksi di jaringan dan menjalankan kontak pintar disini siapa sih pendiri silika ini silika pertama kali dikandung oleh praktek Sakena asisten profesor di National University of Singapore School of Computing Sakena dan beberapa siswa di sekolah of computing menerbitkan sebuah makalah pada tahun 2016 yang menguraikan bagaimana blockchain yang berfokus pada sharding dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan jaringan jadi disini praktek Sakena dan para siswanya membuat blockchain bersistem sharding jadi menurut saya untuk sistem sharding yang digunakan koin silika ini sangat bagus karena dapat melakukan transaksi hanya dalam beberapa detik jadi untuk prospek depannya menurut saya sangat bagus jadi gimana teman-teman sudah tertarik membeli koin silika ini disini kalian bisa membelinya mulai dari sekarang karena harganya untuk sekarang di seribu rupiah bagi saya sangat telah murah disitu kalian bisa hold 1 hingga 2 tahun ke depan disitu kalian bisa mendapatkan profit yang banyak dari koin silika ini oke mungkin sekian yang bisa saya sampaikan di video kali ini di channel ini akan membahas seputar crypto currency dan update-update tentang koin yang bagus di tahun-tahun mendatang oke mungkin sekian yang bisa saya disampaikan di video kali ini sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati